hai assalamualaikum apa kabar teman-teman kembali lagi di channel saya eri 1179 kali ini saya mau berbagi tips Hai atau mungkin memulai juga ya masalah yang sering juga ditanyakan teman-teman di grup FB juga Hai kasusnya itu ini contoh mobil Suzuki Porsche ya jadi kasusnya saat mobil dipakai memuatan agak berat atau memuatan beban berat di belakang Hai ban belakang ini gasrot ya atau enggak suruh ke vendor mobil ini vendor atau bagian bodi India ini sering dibahas sama temen-temen terus ada juga yang ngasih masukkan juga temen-temen ada yang sepiral ini nggak kelihatan ya ada hampir sepiralnya itu yang bagi pangkuhnya itu atau bagian bawah karetnya itu di dobelin dikasih karet stopper atas dan bawah biar tinggi Nah kalau yang mau saya ulas ini bukan yang modifikasi atau ngakalin persepiralnya dikasih karet stopper ya atau ditambah karet stopper biar bodinya agak tinggi nah ini kalau saya ini fokus di shop backernya ya ini kan kelanjutan konten yang sebelumnya yang saya bilang kalau kontruksi shop backer saya ini ada yang kelewatan ya ini nanti bisa jadi salah satu penyebabnya kalau mobil dipakai muatan berat banyak enggak suruh ke vendor jadi langsung saja saya buka kontruksinya ya ini kan tadi karet stoppernya terus cover atau pelindung shop backernya dari debu dan air nah ini kontruksinya ada yang hilang ya temen-temen ya hilang mungkin temen-temen pemula belum tahu ini saya juga tidak berawal dari pengalaman temen juga ya Om Sabto waktu dulu itu mobil forsanya itu kalau saat Hai kursi belakang dimuati dua atau tiga orang itu langsung pendernya ini langsung mepet ya kalau dipakai ya bertanya gasroad ke vendor Nah setelah di cek Om Sabto itu ternyata cuma cepilih ya ini temen-temen Hai jadi skop backernya itu yang bagian belakang tidak ada karet stopernya kayak ini dan terus saya juga kepikiran saya buka skop backernya yang belakang juga ternyata tidak ada karet karet stopernya ya ini mau saya kasih karet stopernya ini punya nya Honda Jazz kalau tidak salah ya jadi temen-temen nanti kalau ngecek juga skop backernya enggak ada karet stopernya bisa di carikan punya Honda Jazz kalau tidak salah ini atau mungkin Aila mungkin ukurannya juga segini ya Hai daya juail atau dia nah ini yang aslinya ini panjang segini ya karena supportnya terus karena Hai forse ini yang skopnya enggak agak pendek jadi kebutuhannya enggak terlalu panjang saya potong separuhnya di sini Hai sebagai Hai masukan cadaya karet stoper ini berfungsi sebagai stoper jarak main ayun sekok ya terus juga bisa menahan jarak gerak bebas sekok yang berlebihan ketika melewati lubang yang terlalu berat terus ayunnya skop itu yang besar besar terkenceng terus ada hantakan yang kuat ini bisa menahan bisa menahan ayunnya ini enggak sampai mentok di sini kalau mentok di sini mentok ada gak ada karet stopernya ini kan nanti mentok mentok di sini nanti juga bisa ada suara teg-tek juga ya karena ini atap di sini kalau banyak terlalu berat terus ayunnya skop itu terlalu dalam juga karena kena entakan jalan yang berhubung terus kenceng juga jalannya ini bisa terjadi ini coba saya pasang ya agak sedikit nah ini fungsinya kan di sini teman-teman jadi ini untuk nahan kalau mamanya kena beban berat dia sampai di sini ya tidak sampai mentok terus juga kalau nahan jarak ayunya juga nanti kalau ada lubang ini juga tidak sampai mentok ini terus kemarin juga itu ada temen juga yang saya lihat di postingan teman-teman itu ada yang ngakal pakai pire ini pire clap ya ini bisa juga ini sebagai stopper tapi ini mungkin nanti modifikasinya harus lebih ditambahin lagi yang mungkin temen yang dulu itu pokoknya ini mungkin dalamnya ini dikasih karet lagi atau gimana pokoknya enggak boleh bergerak ya kalau ini bergerak nanti ya ada suaranya bunyi nanti malah ada suara di belakang ini bisa saja kalau temen-temen kepingin modif tapi kalau yang karet stopper ini kan enak jadi dari karet sepon empuk terus dia jadi enggak ada istilahnya enggak ada getaran jadi tidak menimbulkan bunyi itu ya tambah tambah senyap kalau ini jaga tambah bunyi nah setelah ini baru dipasang pasang penutupnya nah ini untuk yang sebelah ini karena belum saya potong akan saya potong ya teman-teman karena ini terlalu panjang ini saya potong segini ya mungkin agak miring ya teman-teman tinggal pasang ya ini agak kecil sedikit lubangnya nanti nanti agak dipaksain mungkin teman-teman nanti kalau Hai kepingin beli mungkin enggak punya ondas atau yang lain sekopnya dibawa saja ke toko jadi dilihat lubangnya yang penting bisa masuk gitu ya bisa masuk enggak terlalu lebar juga enggak terlalu kecil lubangnya ini kalau di toko itu saya cek yang punya onda itu harganya sekitar Rp50.000 satunya ya 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 muka saja ini nanti bisa pengaruh jadi mobil enggak ada tambahnya bunyi tek tek karena ayunya ini mungkin kena lubang sampai natap ke sini kalau cara ayunya terlalu terus banyak ini juga tidak ngatap ke fender ya karena pernah ditahan stopper ini sampai sini tapi memang aslinya ya tetap ada stopernya kalau teman-teman yang pernah buka yang topbackernya masih orisinil ya kalau saya ini kemarin memang juga tidak ada ya oke teman-teman itu saja tips dari saya atau ulasan saya tentang masalah ban belakang saat saat bagian belakang ada muatan berat terus akhirnya banyak nantap fender mungkin dengan dikasih stopper ini bisa mengurangi gasruknya ban ini ya ke fender Oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati